Intro Warga di pinggir jalan Pelabuhan 2 di kembar Kabupaten Sukabumi Sejak beberapa bulan terakhir, punya rutinitas baru Menambah lubang-lubang di jalan provinsi yang kondisinya rusak Agar tidak menjadi pemicu kecelakaan lalu lintas Sumadi, 48 tahun Memiliki warung di Cilangkap Jalan Pelabuhan 2, Kilometer 1 Cikembar Saat ini punya kegiatan tambahan Bersama warga sekitar, mereka rutin menambah lubang kerusakan jalan di sekitar lokasi tersebut Saya dan warga disini menambahkan bebatuan dan tanah ke lubang-lubang jalan yang cekung Dan juga bolong, takut pemotor celaka Jelasnya kepada sukabumiupdate.com Kamis, 9 Maret 2023 Tak hanya menimbun lubang di jalan Sumadi juga rajin menyiram jalanan rusak tersebut Karena jika kering atau tidak hujan, menimbulkan debu tebal Mengganggu aktivitas warga setempat Lokasi warung Sumadi hanya 10 menit Ke Cibodas Cikembar yang saat tengah dilakukan perbaikan jalan Dengan cari beton Saat ini pemerintah Provinsi Jawa Barat Tengah melakukan pengecaran atau beton Jalan Pelabuhan 2 di Cikembar dari sekitar pabrik GSI hingga SPB Cibodas Tak hanya Sumadi, warga di sekitar Pangleseran Dan saat ini juga rutin melakukan perbaikan jalan dengan cara Tambal lubang yang terlalu dalam dengan pecahan beton Batak atau batu Di sini lubang jalannya dalam-dalam Dulu pernah ada Pemotor jatuh akibat lubang Dan terlindas mobil besar Meninggal Beber HDPK Pemilik toko ternak di pinggir jalan Pelabuhan 2 Pangleseran Kerusakan jalan Provinsi di Sukabumi sendiri Menurut Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Akan diperbaiki Dalam rilis resminya Pemprov memastikan Di tahun 2023 ini Ada 71 ruas jalan Provinsi Di sejumlah daerah di Jawa Barat Segera diperbaiki Dikutip dari akun Instagram pribadinya Pia yang akrab di Sapa Emel ini menyebut Bahwa pengerjaan terhadap 71 ruas jalan Yang menjadi kewenangan Pemprov Jabar Terbagi dalam 3 klasifikasi Yaitu Pemeliharaan berkala Rekonstruksi Dan peningkatan jalan Menurut Emel 71 ruas jalan tersebut Dibagi dalam 69 paket pekerjaan Dan sebagian besar Masuk dalam klasifikasi Pemeliharaan berkala Pemeliharaan berkala Pemeliharaan berkala